Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dian Kusratiwi Dalam mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Kali ini kita akan membahas terkait dengan warga negara Dan juga pewarga negaraan di Indonesia Jika kita mengacu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Maka warga negara tidak dapat terlepas Dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan Dan juga kalau kita bicara konteks unsur terbentuknya negara Salah satu yang menjadi unsur yang paling pokok Yakni adalah warga negara atau rakyat Atau penduduk atau istilah lainnya Baik, jika kita mengacu terkait dengan peristilahan Yang sering kita dengar Yakni ada istilah yang kita kenal dengan istilah Penduduk warga negara dan penduduk non warga negara Nah, dalam suatu wilayah tentu ini tidak dapat terlepas Dari penduduk maupun warga negara tadi itu Nah, kalau kita bicara warga negara Maka warga negara ini dapat diartikan sebagai orang-orang Sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara Yang mempunyai hubungan tidak terputus dengan tanah airnya Dengan undang-undang dasar di negaranya Sekalipun yang bersangkutan berada di luar wilayah dari negara tersebut Nah, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungan Ataupun terikat dengan ketentuan hukum internasional Nah, maka dalam undang-undang 12 tahun 2006 Disebutkan bahwa warga negara ini merupakan salah satu unsur hakiki Atau unsur pokok dari sebuah negara Nah, status kewarga negaraan dalam hal ini Menimbulkan hubungan timbal balik Antara warga negara dan negaranya Nah, status hubungan dalam hal ini Bisa berkaitan dengan hak maupun kewajiban Yang melekat dari setiap warga negara Maupun yang melekat pada negara tersebut Nah, sedangkan kalau kita bicara istilah penduduk sendiri Bisa kita artikan sebagai sebuah Orang yang bertempat tinggal Dalam suatu wilayah negara Dan hubungannya Hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah tersebut Sehingga jika kita mengacu status warga negara Ini memiliki hubungan yang tidak terputus dengan negaranya Sedangkan penduduk itu hanya orang yang berdomisili Atau bertempat tinggal secara sementara Dalam sebuah wilayah tertentu Dabar tiartikan dalam hal ini Penduduk juga ada yang berstatus warga negara Maupun penduduk yang non-warga negara Nah, jika pengacu pada undang-undang warga negara Indonesia Maka setidaknya kita mengenal empat asas keluarga negaraan Yang pertama, yakni kita mengenal dengan namanya Ius Sanguinis atau asas Ius Sanguinis Nah, asas Ius Sanguinis atau Law of the Blood Ini adalah asas yang menentukan keluarga negaraan Seorang berdasarkan keturunan Bukan tempat kelahiran Jadi, seseorang mendapat status keluarga negaraan Berdasarkan atas keturunan Atau darah dari orang tua Sedangkan yang kedua Kita mengenal asas Ius Soli Atau sering kita kenal dengan Law of the Soil Yakni secara terbatas adalah Asas yang menentukan keluarga negaraan seseorang Berdasarkan negara tempat kelahiran Yang diberlakukan terbatas Bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang Dalam hal ini penentuan keluarga negaraan Berdasarkan Ius Soli Dapat dimungkinkan berdasarkan tempat Di mana anak itu dilahirkan Yang ketiga Yakni kita mengenal asas keluarga negaraan tunggal Di mana asas ini adalah menentukan satu keluarga negaraan Bagi setiap orang Nah, dan yang terakhir Yakni asas keluarga negaraan ganda terbatas Yakni asas yang menentukan keluarga negaraan ganda Bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang Jika kita mengacu pada asas-asas umum keluarga negaraan tadi Maka setidaknya ada tiga cara penentuan keluarga negaraan di Indonesia Yakni dengan unsur darah keturunan atau Ius Sanguinis Dan yang kedua dengan unsur daerah tempat dilahirkan atau Ius Soli Dan yang ketiga yakni dengan cara keluarga negaraan Atau sering kita kenal dengan istilah naturalisasi Yakni seseorang warga negara asing Dapat mengajukan permohonan Untuk menjadi warga negara Dari suatu negara tertentu Setelah dapat melengkapi beberapa syarat-syarat Yang ditutukan melalui undang-undang tertentu Nah, jika kita mengacu Dalam konteks pewarga negaraan di Indonesia Maka dalam undang-undang 12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan Dalam pasal 4 disebutkan Warga negara Indonesia adalah Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia Dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku Sudah menjadi warga negara Indonesia Yang kedua Yang disebut warga negara Indonesia adalah Anak yang lahir dari perkawinan yang sah Dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia Selain itu, dalam pasal 4 disebutkan bahwa Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran Antara ayah seorang WNA Ataupun ibu seorang WNI Dan ayah seorang WNI Maupun ibu seorang WNA Itu juga mendapatkan akses ke warga negara Indonesia Selain itu, juga akses ke warga negara Indonesia Dapat diberikan kepada setiap anak yang dilahirkan di Indonesia Bahkan anak yang tidak memiliki identitas Ataupun anak yang dilahirkan dengan Hanya memiliki seorang ibu Tanpa diketahui identitas ayahnya Maka anak itu tetap menurut undang-undang Keluarga negara Indonesia Dapat memiliki akses untuk mendapatkan status WNI Nah, dalam undang-undang 12-2006 ini Juga disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan Pewarga negaraan Nah, pewarga negaraan ini dimungkinkan Bagi seorang warga negara asing Untuk memiliki warga negara Indonesia Dengan beberapa syarat-syarat tertentu Di antaranya adalah Telah berusia 18 tahun Atau sudah kawin Jadi, meskipun dia belum 18 kawin Tapi kalau dia sudah menikah atau perkawinan Melakukan perkawinan Maka dia dapat mengajukan status keluarga negaraan Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan Sudah bertempat tinggal Paling singkat 5 tahun berturut-turut Atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut Jadi, berkaitan dengan Berapa lama seseorang WNA itu Telah bertempat tinggal di Indonesia Apakah 5 tahun berturut-turut Atau 10 tahun tidak berturut-turut Yang ketiga, syarat sehat jasmani dan rohani Otomatis ini akan dibuktikan Melalui surat keterangan dokter Dan yang keempat adalah Dapat berbahasa Indonesia Serta mengakui dasar negara Pancasila Dan undang-undang dasar Republik Indonesia Jadi, salah satu syarat Sebagai WNI Warga negara asing Itu juga dapat berbahasa Indonesia Meskipun juga mungkin tidak secara lancar Tapi dimungkinkan dia dapat berbahasa Indonesia Dan mengakui dasar negara kita Yakni Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hal ini penting Karena nanti sebagai WNI Dia akan ditutup untuk memiliki Sikap nasionalisme dan sikap Kebangsaan Indonesia Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana Karena melakukan tindak pidana yang diancam Dengan pidana penjara Satu tahun atau lebih Jadi, berkaitan dengan track record Apakah dia pernah melakukan tindak pidana atau tidak Dalam hal ini, sebagai seorang warga negara Dari warga negara asing Maka ada syarat tidak pernah dijatuhi pidana Jadi, bisa dibuktikan dengan surat keterangan biasanya Nah, yang berikutnya Yakni, jika pernah memperoleh keluarga negara Republik Indonesia Tidak menjadi keluarga negaraan ganda Jadi, manakala dia nanti mendapat status keluarga negara Indonesia Maka tidak menimbulkan status keluarga negaraan Jika nanti menimbulkan status keluarga negaraan Maka dia harus memilih Apakah dia akan menerima status keluarga negara Indonesia Ataukah tetap memilih status keluarga negaraan asing yang dimilikinya Karena, dalam konteks undang-undang keluarga negaraan Kita mengenal asas keluarga negaraan tunggal Yang berikutnya adalah Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap Dan yang terakhir adalah Membayar uang pewarga negaraan kekas negara Nah, permohonan pewarga negaraan Diajukan di Indonesia oleh pemohon Secara tertulis dalam bahasa Indonesia Di atas kertas bermateri Dan kemudian diajukan kepada Presiden Melalui Menteri Hukum dan HAM Nah, nantinya permohonan yang dikabulkan Akan dikabulkan melalui Presiden Oleh Presiden melalui keputusan Presiden Nah, dalam undang-undang keluarga negaraan ini Ini juga dimungkinkan seorang WNI itu dapat Kehilangan keluarga negaraan Nah, hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan Seorang kehilangan keluarga negaraan Di antaranya adalah Dalam pasal 23 Warga negara Indonesia dapat kehilangan keluarga negaraannya Jika yang bersangkutan Sebagai satu contoh adalah A. Memperoleh keluarga negaraan lain Atas kemauannya sendiri Jadi, manakala seseorang WNI Dia mendapat keluarga negaraan lain Maka status WNI-nya itu dapat hilang Karena dia memperoleh keluarga negaraan lain Kemudian tidak menolak Atau tidak melepaskan keluarga negaraan lain Nah, yang ketiga Dinyatakan kehilangan keluarga negaraannya Oleh Presiden Atas permohonannya sendiri Jadi, ada seseorang WNI Yang mengajukan kepada Presiden Agar dia dicabut status WNI-nya Nah, yang keempat Yang keempat, yakni masuk dalam dinas tentara asing Tanpa izin terlebih dahulu oleh Presiden Itu juga kemungkinan dapat mengakibatkan Seorang kehilangan keluarga negaraan Yang kelima, yakni secara sukarela Masuk dalam dinas negara asing Jadi, kalau di Indonesia dapat diibaratkan sebagai ASN Nah, maka manakala seorang itu menjabat dalam posisi tertentu Dalam dinas di negara tertentu Maka dimungkinkan dia dapat kehilangan keluarga negaraan Yang berikutnya, yakni secara sukarela Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing Atau bagian dari negara asing Dan yang berikutnya Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam memilihan umum Maupun mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor Nah, untuk pasal 23 huruf H Kita pernah memiliki satu contoh Yakni mantan Menteri SDM kita Bapak Arcanda Tahar Yang pada waktu itu beliau ternyata memiliki paspor AS Nah, padahal pada waktu itu dia menjabat sebagai Menteri SDM Maka dalam hal ini ada sebuah isu Apakah beliau itu memiliki keluarga negaraan Double keluarga negaraan Ataukah beliau itu sebenarnya tidak memiliki keluarga negaraan Jika ditinjau dari huruf H ini Maka manakala seorang mendapat paspor Atau memiliki paspor AS Maka status keluarga negaraannya itu menjadi hilang Sehingga manakala dia kembali ke jabatan di Indonesia Yakni sebagai Menteri SDM Dapat dikatakan sebenarnya beliau itu tidak memiliki keluarga negaraan Oleh karenanya pada waktu itu kemudian Presiden memberikan Status keluarga negaraan kepada Bapak Arcanda Tahar Selaku Menteri SDM Mantan Menteri SDM pada waktu itu Nah, yang berikutnya Ya, ini bertempat tinggal di luar wilayah negara belbuk Indonesia Selama 5 tahun berturut-turut Bukan dalam rangka dinas asing Nah, tanpa alasan yang sah Dengan sengaja dan tidak menyatakan keinginannya Untuk menjadi WNI Itu juga dapat menjadi satu hal yang mengakibatkan seorang kehilangan kewarga negaraan Nah, berkaitan dengan status kewarga negaraan atau pewarga negaraan ini Kemudian muncul implikasi adanya hubungan hak dan kewajiban Yakni antara warga negara dan negara Dalam hal ini negara memiliki hak-hak konstitusional Yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Yang kemudian negara berkewajiban untuk memenuhi perlindungan hak terhadap warga negara tersebut Akan tetapi warga negara juga memiliki kewajiban Untuk melaksanakan segala kebijakan-kebijakan Ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia Sehingga dalam hal ini antara negara maupun warga negara Memiliki hubungan yang tidak terputus Terkait dengan hak dan kewajiban diantara keduanya Sekian materi dari saya berkaitan dengan warga negara dan status kewarga negaraan Jumpa lagi dengan Budian di materi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!